Duan Ying Jun Aku percaya padamu, kata Duan Shou Heng. Tetapi saya, Duan Ying Wei tidak berani mendekat dan ragu-ragu. Xia Bing sedikit mengernyit. Kemunculan Duan Ying Wei membuatnya semakin mempercayai kata-kata Ningki. Kenapa kamu menyaret kakimu? Mungkinkah kamu benar-benar melakukan ini? Duan dia berteriak dengan suara rendah. Duan Ying Wei ragu-ragu sejenak dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia berlutut di tanah dan berkata, Tetua Agung, Paman keempatlah yang memintaku untuk menjebak Duan Ying Jun. Ini sebenarnya bukan salahku. Saya dibutakan oleh uang dan untuk sesaat ditipu olehnya. Itu sebabnya aku melakukan hal seperti itu. Ketika Yan Suiling, yang berada di sampingnya, mendengar Duan Ying Wei mengakuinya, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Wajah Duan Shou Heng langsung berubah pucat. Dia memandang Duan Ying Wei dengan marah dan berkata, Ying Wei, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu menjebak Paman keempatmu. Katakan padaku, apakah ada yang mengancammu? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Beritahu Penatua Agung bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Wanita parubaya itu berkata dengan ngeri. Semua orang gempar saat mendengar ini. Untuk sesaat, tatapan curiga yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Duan Ying Wei dan Duan Shou Jun. Mungkinkah yang dikatakan Ningki sebelumnya itu benar? Apakah Duan Ying Jun benar-benar dijebak oleh mereka? Tetua Agung, Ying Wei gila. Jangan percaya apa yang dia katakan. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Duan Shou Jun memandang Duan He dengan senyum kering. Entah dia gila atau tidak, apakah kamu tidak tahu setelah meminum serum kebenarannya? Ningki mencibir. Duan He mengangguk sedikit dan memandang Duan Shou Jun dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Apakah kamu berani meminum serum kebenaran? Saya, Tetua Agung, Anda harus mempercayai saya. Duan Shou Jun terus membela diri. Oke, aku mengerti. Duan He menghela nafas dan memerintahkan, kirim beberapa orang untuk membebaskan Duan Ying Jun dari penjara dan membawanya ke sini. Ya, saudara laki-laki Duan Shou Heng yang lain berbalik dan pergi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelum pergi, mereka menatap Duan Shou Jun dalam-dalam, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Duan Shou Jun akan menjebak seorang junior. Jangan bilang kamu benar-benar menjebak kakakmu. Melihat Duan Ying Wei, ekspresi Duan Shou Heng berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Ayah, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ditipu oleh paman keempat. Duan Ying Wei berbisik. Mendengar ini, wajah Duan Shou Heng langsung berubah pucat pasi. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan kemudian rona merah yang sangat tidak wajar muncul dari lehernya. Engah, Duan Shou Heng memuntahkan setegup darah. Jelas sekali betapa marahnya dia. Dia menatap Duan Shou Jun dengan dingin. Saat ini, Duan Shou Jun masih menjelaskan kepada Duan He, menyeratkan bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini dan semuanya adalah keputusan Duan Ying Wei sendiri. Tubuh Duan He tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Duan Shou Jun tercengang. Saat berikutnya, Duan He muncul di sampingnya, meraih bahunya, dan mendatangi Ningki. Adik, beri dia beberapa tetes serum kebenaran untuk dicoba. Duan dia berkata. Ningki menganggup dan melihat Duan Shou Jun ditahan oleh Duan He. Dia tidak punya pilihan selain membuka mulut, tidak mampu menahan diri. Ningki meneteskan sekitar 20 tetes ke dalam mulutnya sebelum obat mulai bekerja. Duan Shou Jun memberitahunya tentang kesepakatan kotor yang dia lakukan dengan Hua Siri dengan wajah kaku. Semakin banyak Duan He mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Wajah Xia Bing tidak terlihat lebih baik. Hua Siri telah berkolusi dengan orang luar untuk menjebak murid sekte tersebut. Itu terlalu merajalela. Apakah dia mengira penatuan Nutau dapat melindunginya selamanya? Saya tidak menyangka Duan Ying Jun benar-benar dijebak. Tetapi mengapa mereka menjebak Raja Pejuang kecil? Semua orang kaget dan bingung. Bahkan jika dua Grandmaster ingin berkomplot melawan seseorang, mereka setidaknya harus berkomplot melawan Raja Pejuang. Apa yang istimewa dari Duan Ying Jun sehingga membutuhkan banyak usaha? Di bawah pertanyaan Duan He, Duan So Jun juga menghilangkan keraguan ini. Ternyata Hua Siri melakukan semua ini untuk membalaskan dendam Hua Wuxiang dan Nutau. Hua Wuxiang mempunyai dendam terhadap Ningki, dan Ningki telah membawa Mondulu untuk mempermalukan Nutau. Mereka tidak bisa membalas dendam pada Ningki untuk saat ini, jadi mereka ingin membalas dendam pada orang-orang di sekitar Ningki terlebih dahulu. Duan Ying Jun adalah contoh tipikal. Itu benar-benar karena aku, orang-orang dari sekte lima racun ilahi benar-benar pendendam. Ningki bergumam dalam hatinya. Gudesire yang tidak berwarna dan tidak berbau, tidak heran tidak ada yang bisa melihatnya. Duan dia mencibir. Saat ini, saudara laki-laki Duan So Heng membesarkan Duan Ying Jun, tetapi apakah orang yang mereka besarkan benar-benar Duan Ying Jun? Dia mengenakan seragam penjara berwarna putih dan berlumuran darah. Yang terpenting, tubuh montoknya kini setipis tongkat. Matanya kusam. Meskipun ada ratusan mata yang memandangnya, dia sepertinya tidak memperhatikannya. Matanya menatap lurus ke depan. Bisa dibayangkan penyiksaan macam apa yang dideritanya selama kurun waktu ini. Duan So Heng memandang Duan Ying Jun, merasa kesal. Huh! Xia Bing mendengus dingin dan terbang ke sisi Duan Ying Jun. Dia mengetuk tubuhnya beberapa kali dan kemudian mengeluarkan pil ramuan untuk dikonsumsi Duan Ying Jun. Saat itulah kulitnya terlihat sedikit lebih baik. Ada juga beberapa gerakan di matanya. Bola mata Duan Ying Jun bergerak pertama, lalu bergerak untuk kedua kalinya. Akhirnya, ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Xia Bing di depannya, dia menangis dan berkata, Guru, selamatkan saya, Guru, mereka menganiaya saya. Baiklah, sebagai seorang laki-laki, mengapa kamu menangis? Masalahmu telah terselesaikan, kamu dapat mengikutiku kembali ke sekte. Ada pun istana naga ilahi ini, jika tidak ada hal lain di masa depan, tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Xia Bing berkata dengan dingin. Masalahku sudah terselesaikan. Ketika Duan Ying Jun mendengar ini, dia berhenti menangis dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira. Jika bukan karena dia tidak punya kekuatan lagi, dia akan melompat dan merayakannya. Dia tidak ingin kembali ke tempat terkutuk itu bahkan untuk sesaat pun. Baru pada saat itulah dia menyadari situasi di sekitarnya. Ayah, kamu di sini juga. Penatua Agung juga ada di sini. Eh, bos, apakah itu kamu, bos? Duan Ying Jun berkata dengan heran saat melihat Ningki. Ya, ini aku. Ningki menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Duan Ying Jun langsung bergegas menuju Ningki. Ningki mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi tanpa diduga, dia melewati Ningki dan tiba di depan Duan Fei-Fei. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, Fei-Fei, aku tidak bersalah. Kamu tidak salah paham, kan? Aku tahu kamu tidak bersalah. Duan Fei-Fei menganggup dengan air mata berlinang. Dia masih meniduri kekasihnya. 412. Ya, Duan dia menganggup. Ketika semua orang menyaksikan Ningki dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka, sebuah botol kecil terbang dari jauh dan mendarat di tangan Duan He. Duan He menimbangnya dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia menyimpan botolnya dan menatap Duan Sojun dan Duan Yingwei dengan dingin. Ini skandal cabang ketujuhmu. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Yang mengejutkan semua orang, Duan He hanya menatap Duan Soheng dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Duan Sojun juga terbangun dari keadaan kebingungannya. Wajahnya seketika menjadi pucat karena teringat perkataannya. Kaka, aku, Duan Sojun memandang Duan Soheng dan tidak bisa berkata-kata. Duan Soheng menatapnya dengan dingin dan kemudian ke Duan Yingwei, yang sedang berlutut di depannya. Dia mendengus, Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu dan aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Keluar dari cabang ketujuh. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan, beri Yingwei kesempatan lagi. Wanita parubaya cantik itu menarik lengan Duan Soheng dan mencoba membujuknya. Ini semua karena kamu. Duan Soheng meraung marah, menarik lengannya dan berbalik untuk pergi. Ibu, Duan Yingwei memandang wanita parubaya cantik itu dengan ekspresi memohon. Jangan khawatir. Ayahmu akan baik-baik saja setelah dia marah beberapa saat. Ayahmu tidak pernah peduli pada bajingan itu. Lalu bagaimana jika dia berbuat salah padanya? Wanita parubaya cantik menghiburnya dengan suara rendah. Bos, terima kasih banyak kali ini. Dalam perjalanan kembali ke Klautri Singsek, Duan Yingjun mendengar penjelasan Duan Fei Fei dan menyadari bahwa Ningki lah yang telah membersihkan namanya. Namun, lelaki Tua Hua Siri itu berbuat salah padaku. Dia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Duan Yingjun berkata dengan marah. Jangan terlalu banyak bicara saat kamu kembali ke Klautri Singsek. Xia Bing berkata dengan ringan. Tapi Tuan. Duan Yingjun tampak cemas. Dia telah disiksa hingga berat badannya turun ratusan kilogram. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Dengarkan penatua Xia Bing. Anda masih bukan tandingan Hua Siri. Terlebih lagi, dia memiliki penatua Nutau di belakangnya. Jika Anda kembali ke sekte dan menyebarkan berita, bahkan jika Hua Siri dihukum, penatua Nutau akan mempersulitmu di masa depan. Apakah kamu ingin dijebak seperti kali ini? Kata Ningki. Baiklah, saat aku menjadi Dozong, aku secara pribadi akan membalas dendam. Duan Yingjun mengangguk. Ningki, dari mana serum kebenaranmu berasal? Xia Bing tiba-tiba berkata. Ini ditemukan di sebuah peninggalan. Seharusnya disempurnakan oleh seorang alkemis kuno. Penatua Xia Bing, apakah Anda tertarik? Aku akan memberimu 20 tetes juga. Ningki tertawa. Xia Bing sedikit malu dan ingin menolak, tapi Ningki sudah menuangkan 20 tetes serum kebenaran ke dalam botol kecil lainnya dan menyerahkannya kepada Xia Bing. Xia Bing ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Terima kasih. Terima kasih kembali. Ningki tertawa. Fakta bahwa Xia Bing bisa datang ke Istana Naga Ilahi bersama Duan Fei-fei untuk menyelamatkan Duan Yingjun kali ini telah mengubah kesan Ningki terhadapnya. Sebelumnya, dia merasa Xia Bing dingin dan acuh-ta'acuh, seolah dia tidak terlalu peduli dengan Duan Yingjun. Sekarang, tampaknya sebagai seorang master, dia lebih kompeten daripada kebanyakan orang. Sekte awan meningkat. Sekte luar. Begitu Duan Yingjun kembali, dia menarik perhatian semua orang. Bagaimana mungkin? Duan Tianying memandang Duan Yingjun dengan kaget. Meskipun berat badannya telah turun banyak, dia masih dapat melihat 70 hingga 80 persen dari penampilan aslinya. Wajahnya langsung menjadi gelap dan dia berbalik untuk pergi. Saya harus memberitahu kakak senior Hua Wuxiang tentang ini. Adik Duan, apakah itu kamu? Situ Sunce memandang Ningki dan yang lainnya dengan kaget, lalu memandang Duan Yingjun dan bertanya. Ini aku, saudara Sunce. Apakah kamu tidak mengenaliku? Duan Yingjun bingung. Jelas sekali, dia belum terbiasa menjadi begitu kurus. Cek-cek. Situ Sunce menghela nafas. Dia tahu bahwa Duan Yingjun mungkin sangat menderita setelah ditekan oleh Divine Dragon Manor. Bukankah itu Duan Yingjun? Dia kembali. Tidakkah aku mendengar bahwa dia mencoba memsaudara iparnya dan ditindas? Mungkinkah Penatua Siabing merebutnya kembali? Banyak murid sekte luar bergumam pelan. Mendengar itu, Duan Yingjun berkata kepada mereka dengan marah, saya bukan binatang seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman. Setelah dimarahi oleh Duan Yingjun, mereka langsung terdiam. Mereka tidak takut pada Duan Yingjun, tetapi mereka takut pada Ningki yang ada di sampingnya. Bagaimanapun, Ningki sekarang adalah murid sekte luar nomor satu. Masih ada beberapa luka di tubuhmu. Luangkan waktu ini untuk memulihkan diri. Jangan berlarian. Siabing berkata dengan ringan. Ya Tuan. Duan Yingjun mengangguk lalu tersenyum pada Ningki. Bos, tunggu aku. Saat lukaku hampir sembuh, ayo kita menjalankan misi bersama. Lanjutkan. Ningki melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Siabing membawa Duan Yingjun dan Duan Fei-Fei kembali ke halaman rumahnya. Melihat itu, Situ Sunce mengumpulkan keberanian untuk mengajak Ningki pergi misi bersamanya, namun Ningki menolak sambil tersenyum. Sekte dalam. Apa katamu? Duan Yingjun kembali. Hua Hu Xiang memandang Duan Tianying dengan dingin, keterkejutan muncul di matanya. Iya. Duan Tianying mengangguk. Berengsek. Hua Hu Xiang sangat marah. Tingkat budidayanya telah dikurangi secara paksa dari Dohuang Bintang I menjadi Dohuang Puncak oleh Ningki. Dia ingin mendapatkan bunga dari Duan Yingjun, tapi sekarang semuanya hancur. Itu Ningki. Hua Hu Xiang mencibir. Iya. Ningki kembali bersamanya, bersama penatua Siabing. Kata Duan Tianying. Ningki, Siabing. Niat membunuh di mata Hua Hu Xiang semakin besar. Dia melirik Duan Tianying dan berkata dengan dingin, kamu sangat membenci Ningki, kan? Duan Tianying sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Iya, aku sangat membencinya. Kalau begitu pergilah ke lima sekte racun sekarang dan bantu aku mengirim pesan. Kata Hua Hu Xiang. Lima sekte racun. Duan Tianying agak enggan. Sebagai murid dari istana Markis Naga Suci, reputasinya akan ternoda jika dia pergi ke sekte lima racun dan ketahuan. Apa? Kamu tidak mau? Wajah Hua Hu Xiang langsung berubah dingin. Saya bersedia. Duan Tianying ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Of. Hua Hu Xiang mencibir. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, slip giok itu bersinar dengan cahaya. Dia menyerahkan slip giok itu kepada Duan Tianying. Ingat, berikan ini kepada tetua keempat dari sekte ilahi lima racun. Saya pasti akan mengirimkannya. Duan Tianying mengangguk, menyimpan gulungan batu giok itu, dan berbalik untuk pergi. Hua Hu Xiang melihat ke belakang dan mencibir di dalam hatinya. Ningki, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak layak menjadi putra ilahi dari lima sekte racun. Di tempat yang sangat jauh dari Cloud Rising Sek, ada Lembah Naga. Ini adalah tanah suci suku Naga Red Boot yang terkenal. Pada saat ini, Jing Wuming melihat ke arah Sentu Yuanba yang terluka dan mencibir. Dari mana kamu mendapat keberanian untuk mencari masalah denganku? 413. Aku membunuh anggota klanmu. Bibir ton yang tak bernyawa membentuk senyuman mengejek. Saya telah membunuh terlalu banyak semut. Karena budidaya Anda sangat rendah, saya kira anggota klan Anda tidak jauh lebih baik, bukan? Akan tiba suatu hari ketika klan nagamu akan jatuh dari altar dewa. Sentu Yuanba memelototi Livelliston, mengucapkan setiap kata. Tuan muda, semut ini terlalu sombong. Biarkan saya memakannya. Seorang pria tegap berdiri di samping Livelliston. Meskipun fitur wajah pria itu mirip dengan manusia, dia memiliki jejak aura ras naga. Jelas sekali, dia adalah naga dalam wujud manusia. Pada saat ini, pria tegap itu menjelat bibirnya saat dia melihat ke arah Sentu Yuanba, memperlakukannya seperti makanan lesat. Bagaimanapun, Sentu Yuanba adalah zong bintang enam. Bunuh dia, itu membuatnya lepas begitu saja. Kirim dia ke lembaga pemasyarakatan draconik. Orang-orang di sana sudah lama tidak aktif, kan? Ton yang tak bernyawa mencibir. Iya, tuan muda. Rasa kasihan melintas di mata pria kuat itu saat dia membawa Sentu Yuanba pergi. Tiba-tiba, orang lain di samping Livelliston melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, tuan muda, jurus yang baru saja dia gunakan seharusnya berasal dari sekte Cloud Rising. Sekte awan meningkat. Haha, kirimkan seseorang untuk memberitahu mereka bahwa karena Sentu Yuanba, upeti mereka tahun ini akan meningkat sepuluh kali lipat, kata Livelliston acuh tak acuh. Iya, tuan muda. Dipahami. Sekte Cloud Rising. Sebuah titik kecil terbang dari langit yang jauh. Ketika titik itu mendekat, para murid yang menjaga gerbang menemukan bahwa itu adalah naga emas merah sepanjang 100 meter. Aura yang mengerikan. Apakah itu ras naga tingkat 8? Itu menuju ke arah kita. Saat naga emas merah itu mendekat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, ia terbang langsung ke Cloud Rising Sekte. Pelayan Cloud Rising Sekte, keluar dari sini. Raungan marah naga itu bergema menembus awan. Itulah auman marah ras naga. Semua orang di Sekte luar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Ketika mereka melihat naga emas merah raksasa di langit, jejak ketakutan muncul di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Naga itu datang. Saya khawatir ini tidak ada gunanya. Uhuhu keluar dari halaman. Tidak jauh dari situ, si Malin, si Abing, dan sesepuh di akun lainnya muncul di luar pintu. Kemudian, mereka berkumpul dan melihat ke arah naga emas merah di langit sambil mengobrol dengan lembut. Tai Bing, si Tu Yi dan murid pelataran luar lainnya juga keluar. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sekte Dalam. Bukankah naga ini adalah utusan naga dari suku naga Redwood? Seorang murid Sekte Dalam mengenali naga emas merah dan terkejut. Apakah Sekte Cloud Rising telah menyinggung suku naga Redwood? Kalau tidak, mengapa pihak lain bersikap kasar dan tidak memberinya wajah sama sekali? Klan naga Redwood. Hua Wuxiang berdiri tidak jauh dari murid Sekte Dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap naga emas itu. Dia merasa sedikit iri. Alangkah baiknya jika dia bisa mendominasi naga ini suatu hari nanti. Para tetua berjubah hijau dari Sekte Cloud Rising perlahan membuka mata mereka dari keterasingan mereka. Emas murni. Untuk apa dia datang ke sini? Lupakan saja, biarkan Nutau mengkhawatirkan hal ini. Menarik. Sepertinya mereka sangat tidak puas dengan klan Cloud Rising kita. Apakah Anda tidak takut memprovokasi Penatu Alam Polder? Siapa yang memprovokasi suku naga Redwood kali ini? Setelah Nutau membuka matanya, dia langsung muncul di udara. Tak lama kemudian, dia sudah berada di depan emas murni. Nutau, kali ini kamu harus memberiku penjelasan. Naga emas itu jelas mengenal Nutau. Saat dia melihatnya, dia menggeram dengan dingin. Emas murni, apa yang terjadi? Nutau mengerutkan kening. Sekte Cloud Risingmu benar-benar berani. Seseorang benar-benar berani menyerang suku naga Redwoodku secara diam-diam dan membunuh tiga anggota suku naga Pangkat Tujuh kami. Jika Tuan Muda Jing Wuming tidak menemukan dan menangkapmu, apakah Sekte Cloud Risingmu akan merencanakannya? Untuk memusnahkan suku naga Redwoodku. Emas murni menggeram. Apa, seseorang secara diam-diam menyerang suku naga Redwood? Uhuhu dan yang lainnya terkejut. Bukankah itu hanya merugikan kita? Banyak murid sekte luar tampak marah. Semua orang tahu bahwa suku naga Redwood menguasai enam sekte teratas, termasuk Sekte Cloud Rise. Sekarang, seseorang dari Cloud Rise Sek telah menyelinap menyerang suku naga Redwood. Apakah mereka ingin suku naga Redwood menyatakan perang terhadap Sekte Cloud Rise? Jika itu masalahnya, para murid sekte luar akan menjadi orang pertama yang menjadi umpan meriam. Seseorang dari Cloud Rising Sekku menyerangmu. Nutao mengungkapkan ekspresi bingung. Ya, seperti inilah rupa orang itu. Naga emas itu menggeram dan mengeluarkan seteguk api. Nyala api berubah menjadi wajah manusia di udara. Ketika semua orang melihat wajah ini, mereka semua berseru. Elder Sentu. Sentu Yuanba. Itu dia. Ekspresi Nutao sedikit berubah. Ningki, yang telah memperhatikan masalah ini, mengubah ekspresinya. Tuan pergi mencari masalah dengan suku naga Redwood. Sial, bukankah dia sekarang berada di tangan pihak lain? Atau apakah dia sudah terbunuh? Ekspresi Ningki menjadi sangat jelek ketika memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin penatua Sentu? Wu Hu dan yang lainnya tidak dapat memahami mengapa Sentu Yuanba, salah satu dari sepuluh penjabat tetua sekte Cloud Rissing, mencari masalah dengan suku naga Redwood tanpa alasan. Bukankah ini berarti mencari kematian? Selama dia berlatih dengan benar, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos keranah Douzun dan menjadi tetua berpakaian hijau. Para murid sekte luar segera melihat ke arah Ningki, tatapan mereka sangat berbeda dari biasanya. Di masa lalu, ketika mereka melihat Ningki, tatapan mereka dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Namun sekarang, mereka semua tidak ramah. Jelas, karena masalah Sentu Yuanba, mereka menaruh dendam terhadap Ningki. Jika suku naga Redwood menyatakan perang terhadap sekte Cloud Rissing, mereka pasti akan membunuh Ningki terlebih dahulu. Oh, orang sombong itu bernama Sentu Yuanba. He he, dia sudah dijebloskan ke penjara drakonik suku naga Redwood oleh Tuan Muda Jing Wuming. Dia mungkin bisa hidup beberapa bulan lagi. Naga emas itu mencibir. Ningki menghela nafas lega saat mendengar ini. Setidaknya tuannya tidak terbunuh saat itu juga. Lembaga Pemasyarakatan Drakonik, ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah menjadi serius. Jika itu benar dia, aku akan meminta maaf kepadamu atas nama sekte Cloud Rissing. Kata Nutau. Meminta maaf. He he, kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, apakah masih perlu latihan? Naga emas itu mencibir, senyum mengejek samar terlihat di sudut mulutnya. Naga emas, apa yang kamu inginkan? Nutau mengerutkan kening. Tuan Muda Jing Wuming telah berbicara. Sekte Cloud Rissing Anda akan meningkatkan upeti tahun ini sepuluh kali lipat. Naga emas berkata dengan dingin. Apa? Sepuluh kali lipat? Terlepas dari apakah itu penatua yang bertindak? Penatua biasa, murid sekte dalam, murid sekte luar, atau murid yang bekerja serabutan, mereka semua memiliki ekspresi jelek. 414. Sepuluh kali lipat jumlah upeti. Apa yang akan kita makan? Bahkan sumber daya budidaya murid sekte dalam akan diperas ke tingkat yang menakutkan, bukan? Saya khawatir ketika saatnya tiba, misi di aula misi tidak lagi menjadi milik kita. Mereka akan direnggut oleh murid sekte dalam. Maka budidaya kita akan stagnan setidaknya selama 2-3 tahun. Bagaimana kami masih bisa berkultivasi? Para murid sekte luar berdiskusi dengan suara rendah. Pada akhirnya, mereka mengangkat kepala dan memandang Ningki dengan jijik. Bagaimanapun, semua ini disebabkan oleh guru Ningki, Sentu Yuanba. Seperti murid sekte luar, murid sekte dalam juga mengutuk Sentu Yuanba di dalam hati mereka. Hanya satu orang yang tertawa di dalam hatinya. Orang itu adalah Hua Wuxiang. Dia tidak kekurangan sumber daya budidaya. Bagaimanapun, dia adalah putra ilahi dari sekte ilahi lima racun. Meskipun sekte dewa lima racun tidak bisa dibandingkan dengan sekte Cloud Rising, sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya sudah melampaui sumber daya murid sekte Cloud Rising biasa. Meski tidak sebagus Cloud Rising sek, itu sudah lebih dari cukup. Kejadian ini tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Sebaliknya, dia sudah bisa membayangkan apa yang akan dihadapi Ningki sebagai murid Sentu Yuanba di masa depan. Ningki? Ah, Ningki, tidak kusangka tuanmu begitu bodoh hingga memprovokasi suku naga kecubung. Sekarang sekte tersebut harus membayar 10 kali lipat jumlah upeti. Sekte tersebut tidak hanya tidak akan membantumu menyelamatkannya, tapi bahkan kamu pun akan terlibat. Bahkan tanpa aku melakukan apapun, akan ada banyak sekali orang yang ingin membunuhmu. Hahaha. Hua Hu Xiang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Cijin? 10 kali. Bisa kurang. Anda tahu bahwa Cloud Rising sek kami selalu membayar upeti dalam jumlah penuh. Tidak ada penipuan. Jika Anda ingin kami membayar upeti 10 kali lipat, saya khawatir itu tidak akan sesuai keinginan Anda. Nu Tao berkata dengan ekspresi jelek. Jika upetinya berkurang, maka suku naga kecubung kami akan mendeklarasikan perang terhadap sekte Cloud Rising milikmu. Pada saat itu, jangan berpikir bahwa kekaisaran 9 negara akan peduli padamu. Mereka tidak akan berani. Tak satu pun dari 9 klan besar lainnya akan membantu Anda. Sekte Cloud Rise Anda akan dimusnahkan. Nu Tao, saya sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun, dan itulah mengapa saya memberi Anda kesempatan. Jika itu adalah anggota klan lain, dia akan menemukan alasan acak untuk pergi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberi penghormatan. Cijin mencibir. Nu Tao mengerutkan kening. Setelah menghabiskan waktu untuk meminum secangkir teh, dia menghela nafas berat dan berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Sepuluh kali lipat upetinya. Penatua setuju. Mendesah. Kebanyakan orang melihat pemandangan ini tanpa ekspresi. Di dalam hati mereka, mereka mungkin telah mengutuk Sentu Yuanba berkali-kali. Terutama para murid sekte dalam, mereka tidak terlalu menghormati para penatua di Aken. Di mata mereka, Sentu Yuanba setara dengan mereka. Namun, orang ini, yang tidak memiliki status di sekte Cloud Rising, telah menyebabkan sekte Cloud Rising membayar 10 kali lipat jumlah upeti kepada suku Naga Redwood. Dia telah menyebabkan sumber daya budidaya para murid sekte dalam menjadi sangat berkurang. Satu-satunya orang yang tidak akan terpengaruh oleh masalah ini adalah para tetua berjubah hijau, tetua dudukan lampu, dan Master Sekte. Orang-orang lainnya telah menjadi target Sentu Yuanba. Ingat, 3 bulan dari sekarang adalah waktu untuk memberi penghormatan. Saat itu, aku berharap bisa bertemu kalian semua di suku Naga Redwood. Aura di tubuh Naga emas merah besar itu menjadi liar dan ganas. Doki berwarna emas tersebar di langit. Itu seperti sinar matahari pertama yang muncul di pagi hari, membuat seluruh tempat menjadi kemasan. Ini membuat semua orang berada di bawah tekanan yang mencekik. Bahkan beberapa tetua berpakaian hijau, yang juga merupakan Dozun, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari aura ini, mereka dapat mengetahui bahwa mereka jauh dari tandingan Naga emas merah yang besar. Mereka bahkan tidak akan mampu bertahan dalam 10 gerakan. Ekspresi Nutau tidak berubah. Setelah Naga emas merah besar menunjukkan kekuatan naganya, ia berbalik dan mengepakkan sayapnya untuk pergi. Semua orang tidak dapat pulih untuk waktu yang lama sampai menghilang dari pandangan mereka. Sentu Yuanba, orang terkutup itu. Nutau meraung. Matanya tiba-tiba tertuju pada Ningki, yang sedang menatapnya dari sekte luar. Tangkap orang ini untukku. Suara Nutau langsung bergema di telinga Uhu dan tetua di akon lainnya. Siabing mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Namun, si Malin dan tetua di akon lainnya telah muncul di depan Ningki seperti Serigala dan Harimau. Mereka semua menggunakan doki untuk mengunci Ningki. Tuanmu telah menyebabkan sekte Cloud Rising kami menderita kerugian besar. Dia telah menyebabkan kami menderita kerugian besar. Sekarang, kami akan menangkapmu dan membawamu ke tetua Nutau. Jika kamu berani melawan, aku tidak keberatan membunuhmu. Kamu dengan satu telapak tangan. Seorang penatua di akon dengan dingin memandang Ningki dan berkata. Setelah itu, budidaya Dozong bintang tujuh langsung terungkap di depan Ningki. Aura seperti badai menyebabkan Ningki tanpa sadar mundur tujuh atau delapan langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Ningki melirik semuanya. Setiap orang memiliki ekspresi yang sama, ketidakpedulian dan rasa jijik. Setelah itu, dia melirik kelompok murid sekte luar. Selain Duan Yingjun, Duan Fei Fei, Tai Bing, Situ Yi, dan beberapa lainnya, sisanya memandangnya dengan ekspresi yang sama seperti tetua di akon. Ayo pergi. Jangan melawan. Si Malin berkata dengan acuh tak acuh. Ningki menyadari bahwa si Malin diam-diam sedang menatapnya. Dia sedikit terkejut. Oke, aku akan pergi bersamamu. Ningki tahu bahwa orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Dia tidak berencana untuk menolak sama sekali. Nu Tao paling banyak akan menyalahkannya tanpa dasar dan tidak akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Setelah itu, Ningki dibawa ke hadapan penatua Nu Tao. Swash, swash, swash. Mata murid sekte dalam yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus pada Ningki. Saat tanah terlarang tulang kering segera dibuka, para murid sekte dalam yang berada di luar pada dasarnya telah kembali ke sekte tersebut. Mereka ingin melihat apakah mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tempat. Sekarang, ada lebih dari enam ratus pasang mata menatap Ningki dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Orang ini adalah murid Sentu Yuanba. Saya telah melihatnya selama kompetisi promosi. Dia sangat kuat. Bahkan Hua Huashian bukanlah tandingannya. Bukankah Hua Huashian menjadi puncak doang setelah terluka? Beberapa murid sekte dalam memandang Hua Huashian dengan mengejek. Mereka sangat tidak puas dengan latar belakang Hua Huashian. Sekte Dewa Lima Racun adalah sekte iblis. Senior Wu, ketika kamu tidak berada di sekte terakhir kali, aku mendengar bahwa kultifasi Hua Huashian turun karena orang ini. Orang ini tidak boleh diremehkan. Oh, terus, sekarang gurunya telah melakukan hal seperti itu dan menyebabkan sekte Cloud Rising kita menderita kerugian yang sangat besar, bahkan jika dia berbakat, Penatua Nu Tao tidak akan melepaskannya. Saya khawatir dia akan dikirim ke gunung belakang untuk menghadap tembok selama 10 tahun. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan memiliki sumber daya atau peluang budidaya apapun. Setelah 10 tahun, dia akan tetap menjadi orang biasa. Nu Tao mendarat di depan Ningki dan menatapnya dengan dingin, apakah kamu tahu kejahatanmu? Tahu kejahatanku. Ningki bingung, Elder Nu, kejahatan apa yang saya lakukan? Kali ini, sekte tersebut menderita kerugian yang sangat besar karena Tuanmu Sentu Yuanba. Putranya harus membayar hutang ayahnya. Sentu Yuanba dipenjara di lembaga pemasyarakatan draconik, jadi tentu saja, Anda akan menerima hukuman Anda. Saya menghukum Anda ke gunung belakang menghadap tembok selama 50 tahun. Nu Tao berkata dengan tenang. 50 tahun. 415. Menghadapi tembok di belakang gunung selama 50 tahun. Ekspresi Ningki sedikit berubah saat dia menatap Nu Tao dengan dingin, Elder Nu, jangan bicara tentang apakah yang dikatakan tuanku itu benar atau tidak. Bahkan jika itu benar, apa hubungannya denganku? Mengapa Anda ingin saya menghadapi tembok selama 50 tahun? Anda menyalahgunakan posisi Anda untuk membalas dendam. Beraninya kamu. Aura Nu Tao tiba-tiba berubah. Ningki merasa jantungnya seperti dihantam palu besar. Dia mundur 7 hingga 8 langkah dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Wu Hu dan para tetua lainnya terkejut. Mereka sempat merasakan sesuatu yang aneh, namun karena Aura Nu Tao sengaja ditujukan pada Ningki, mereka tidak terpengaruh. Apakah lelaki tua ini berencana menggunakan kesempatan ini untuk berurusan denganku hari ini? Ningki berpikir dalam hati. Saat dia ragu-ragu apakah dia harus berpura-pura setuju dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari gunung belakang, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Meng Qingling. Hati Ningki dipenuhi dengan kegembiraan. Meng Qingling datang tanpa suara, menyebabkan semua penatua diaken dan murid dalam melompat ketakutan. Siapa perempuan ini? Saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah melihatnya di sekte. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Melihat penampilannya, dia sepertinya berusia 20-an. Mungkinkah dia menjadi murid langsung yang baru? Itu mungkin saja. Saat para tetua menerima murid, mereka selalu begitu misterius. Para murid sekte dalam berdiskusi dengan suara pelan, menebak identitas asli Meng Qingling. Beberapa dari mereka mungkin telah melihat penampilan awal Meng Qingling, tetapi tidak ada yang melihat penampilannya setelah meminum pil penenang kecantikan, jadi mereka tidak dapat mengenalinya. Wu Hu dan para tetua lainnya belum pernah melihat Meng Qingling sebelumnya. Ketika dia tiba-tiba muncul di depan mereka, beberapa dari mereka berani menggunakan auranya untuk mengujinya. Pada akhirnya, mereka semua terluka ringan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan mereka tidak berani melakukan gerakan apapun lagi. Meng, penatua Meng. Wajah Nu Tao memancarkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Meng Qingling dengan tidak percaya. Penatua Meng. Dia seorang penatua. Sikap penatua Nu terhadapnya tampaknya sedikit berbeda. Mungkinkah dia menjadi penatua baru berbaju hijau? Sepertinya begitu. Aku tidak menyangka sekte Cloud Racing kita memiliki seorang tetua muda berjubah hijau. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung untuk menjadi muridnya. Murid batin semua kagum dengan masa muda Meng Qingling. Adapun para penatua di Aken, ketika mereka mendengar nama penatua Meng, mereka sudah menebak identitas asli Meng Qingling. Mereka semua menundukkan kepala, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang terjadi tadi? Meng Qingling berkata dengan ringan. Nu Tao menjelaskan situasinya dengan ekspresi sedikit hormat. Tentu saja, dia sangat tidak puas dengan Sentu Yuanba, menggambarkannya sebagai pendosa dari Cloud Racing Sek. Bersama dengan mereka yang pernah mengkhianati sekte tersebut dan memasuki jalan iblis, mereka berdiri berdampingan. Tahukah kamu mengapa tuanmu mencari masalah dengan klan Naga Redboot? Setelah Meng Qingling mendengar ini, dia memandang Ningki dan berkata dengan ringan. Ningki menganggup dan berkata, Guru pernah memberitahuku bahwa semua anggota klannya dibunuh oleh Jing Wu Ming dari klan Naga Redboot. Anggota klan terbunuh. Meng Qingling sedikit mengernyit, lalu menatap Nu Tao dan berkata, masalah ini bisa dimaafkan. Sentu Yuanba tidak diinstruksikan oleh siapapun untuk dengan sengaja memprovokasi sekte Cloud Racing dan klan Naga Redboot, jadi tidak perlu melibatkan orang lain. Ketika Nu Tao mendengar ini, dia agak tidak puas. Meng Qingling jelas membantu Ningki. Dia berpikir sejenak dan mengerutkan kening. Penatua Meng, sekte telah menderita kerugian besar karena hal ini. Kami telah kehilangan 10 kali lipat jumlah upeti. Saya khawatir dalam beberapa tahun ke depan, sumber daya budidaya murid sekte luar dan murid sekte dalam akan hilang. Akan sangat terpengaruh. Hal ini secara tidak langsung akan menurunkan kekuatan keseluruhan dari sekte Cloud Racing. Jika kita tidak menangani masalah ini dengan cara yang memuaskan, apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak puas dengan sekte tersebut di masa depan dan dengan sengaja memprovokasi Naga kecubung suku, atau bahkan tiga suku Naga utama, membawa bencana bagi sekte kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya menyarankan agar kita tidak hanya membiarkan murid Sentu Yuanba menerima hukuman, tetapi juga menangkap teman dekat Sentu Yuanba dan memenjarakan mereka di gunung belakang. Kata-kata Penatuanu masuk akal. Itu harus dilakukan. Semua murid sekte dalam setuju dengannya. Meng King Ling memandang ke arah kerumunan, lalu memandang Nutao dengan ringan dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Kegembiraan muncul di mata Nutao, dan dia merasa sedikit bangga. Tentu saja, bahkan Penatua pembawa lampu pun harus diakinkan. Tapi, apakah kata-katamu berarti, atau kata-kataku penting? Meng King Ling melanjutkan. Dia menatap Nutao dengan sedikit rasa dingin di matanya. Nutao merasakan aura yang sangat menakutkan datang dari Meng King Ling. Jantungnya terasa seperti ditekan oleh gunung, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Apakah kata-katamu berarti atau aku yang menghitung? Dia berani berbicara dengan Penatuan Nutao seperti ini. Kerumunan murid batin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka semua memandang Meng King Ling dengan kaget. Kita harus tahu bahwa Penatua Nutao adalah salah satu yang terbaik di antara Penatua berjubah hijau. Sesepu berjubah hijau biasa bahkan harus menyambutnya sebagai junior ketika mereka melihatnya. Tapi wanita ini, sebenarnya menggunakan nada superior untuk berbicara dengannya. Mungkinkah dia bukan Penatua berjubah hijau, tetapi seseorang dengan identitas yang lebih menakutkan. Saat ini, jantung beberapa orang berdetak kencang. Mungkinkah, tetua pembawa lampu? Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah Meng King Ling adalah tetua berjubah hijau? Beraninya dia berbicara kepada Grandmaster seperti ini? Hua Hu Xiang sedikit terkejut. Semua orang menunggu, menunggu reaksi Nutao. Setelah beberapa detik memilih, Nutao menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, tentu saja Penatua Meng yang memutuskan. Hai! Suara udara dingin yang dihirup terdengar satu demi satu. Penatua Nutao sebenarnya mengaku kalah. Wanita itu, siapa dia? N. Meng King Ling mengangguk, memandang Ningki, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Ningki buru-buru berlari beberapa langkah dan mengikuti di belakangnya. Para Penatua di Aken, murid dalam, Hua Hu Xiang, Nutao, dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan Ningki dan Meng King Ling menghilang dari pandangan mereka. Wajah Nutao tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan sedikit rasa malu melintas di wajahnya. Hari ini, di depan banyak orang, dia ditempatkan di tempat oleh Meng King Ling. Benar-benar memalukan. Tuan, Hua Siri, yang tidak berani bersuara, ragu-ragu sejenak, lalu sedikit membuka mulutnya. Pada akhirnya, Nutao memelototinya, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Bahkan karakter utamanya pun sudah pergi. Murid-murid batin berdengung dan berdiskusi dengan antusias. Topiknya adalah tentang menebak identitas asli Meng King Ling. 416. Kamu, kenapa kamu mengikutiku? Meng King Ling menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Ningki. Ningki tertawa canggung, menangkupkan tangannya dan berkata, Benatua Meng, meskipun tuanku sedikit impulsif dan menyebabkan banyak masalah bagi sekte tersebut. Dia telah memberikan segalanya untuk sekte tersebut selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak melakukannya, memberikan kontribusi apapun, dia masih berusaha keras. Saya ingin tahu apakah Benatua Meng bisa keluar dan menyelamatkan tuanku. Meng King Ling berkata dengan acuh tak acuh, jika aku ada di sana, tuanmu akan baik-baik saja. Tapi sekarang dia telah dijebloskan ke penjara draconik, tahukah kamu siapa yang tinggal di sebelahnya? Siapa? Patriark suku naga Redwood. Bahkan aku bukan tandingan naga tua ini. Kata Meng King Ling. Ningki terkejut. Seberapa kuatkah suku naga jika Meng King Ling bukan tandingannya. Tapi Sentu Yuanba telah memperlakukannya dengan baik, jadi Ningki tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, Aku mendengar dari naga raksasa suku naga Redwood bahwa tuanku sepertinya telah membunuh beberapa anggota suku naga Redwood biasa. Keberadaan seperti itu seharusnya tidak memiliki status tinggi di suku naga Redwood, Kanan. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk menukar master saya melalui perdagangan. Berdagang. Bibir Meng King Ling membentuk senyuman mengejek. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah dan tersenyum. Apa yang bisa kamu tawarkan untuk menggoda anggota suku naga pangkat 9? Saya pikir inti dari masalah ini adalah Jing Wu Ming. Saya mendengar bahwa dia berada di peringkat ke-38 dalam daftar peringkat Tuan Muda dan harus menjadi anggota suku naga pangkat 7. Anggota suku naga pangkat 7 membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Tapi dengan statusku, pergi ke suku naga Redwood sama seperti memberi mereka jatah. Penatua Meng, bisakah kamu membantuku bertanya apakah ada kemungkinan perdagangan seperti itu? Ningki menganalisis. Jing Wu Ming. Meng King Ling menyipitkan matanya dan mengangguk. Ada kemungkinan. Ningki memandang Meng King Ling dengan sedikit kegembiraan. Meng King Ling berhenti sejenak dan melanjutkan, apakah kamu tahu tentang tempat tulang kering terlarang? Aku tahu satu atau dua hal. Ningki mengangguk. Di tanah terlarang tulang layu, ada buah yang disebut buah darah naga. Buah ini memiliki peluang tertentu untuk mengaktifkan garis keturunan leluhur suku naga dan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Namun, buah ini hanya bekerja pada naga di bawah level peringkat 7, termasuk naga peringkat 7. Jika kamu memiliki buah darah naga, tidak akan sulit untuk menukarnya dengan tuanmu. Kata Meng King Ling. Buah darah naga. Pikiran Ningki segera tenggelam ke dalam mal pembantaian naga dan mencari. Dia segera menemukan buah ini, tapi harganya sebenarnya 100 ribu koin pembunuh naga. Dia hanya memiliki 60 ribu koin pembunuh naga sekarang. Dia masih kekurangan 40 ribu. Masih ada waktu setengah bulan sebelum tanah terlarang tulang layu dibuka. Saat itu, akan ada ratusan murid dari berbagai sekte memasuki tanah terlarang tulang layu. Selain latihan, misi mereka adalah mendapatkan buah darah naga ini. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan tuanmu, aku akan memberimu tempat. Meng King Ling berkata dengan ringan. Mencari buah darah naga di tanah terlarang tulang kering. Itu bisa dilakukan. Ningki dengan cepat berkata, Tiba-tiba, keraguan muncul dalam hatinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, jika buah darah naga sangat berguna bagi suku naga, mengapa mereka tidak memasuki tanah terlarang tulang layu sendiri. Haha, bahkan naga peringkat 10 mungkin tidak bisa keluar setelah masuk. Sudut mulut Meng King Ling melengkung menjadi senyuman mengejek. Apa? Apakah di dalam berbahaya? Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan bagi manusia, hanya mereka yang berada di bawah peringkat Dozong yang bisa masuk. Tanah terlarang tulang layu adalah bagian dari benua naga yang hancur pada zaman kuno. Banyak orang mengetahui hal ini, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa suku naga kuno tinggal di dalamnya. Mereka sangat xenofobia, dan jika mereka menemukan seseorang yang bukan anggota tanah terlarang tulang layu, mereka pasti akan membunuh mereka. Membunuh mereka. Begitu suku naga Dongsuan masuk, mereka akan terdeteksi oleh makhluk maha kuasa di dalam. Oleh karena itu, hanya manusia yang bisa masuk. Meski begitu, tidak banyak yang bisa keluar. Kebanyakan dari mereka mati di dalam. Meng King Ling tersenyum pada Ningki. Kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tidak. Tidak heran. Ningki tiba-tiba menyadari. Ternyata aura suku naga akan terdeteksi, itulah sebabnya manusia masuk atas nama mereka untuk mencari buah darah naga dan berbagai sumber budidaya. Jika itu masalahnya, Ningki tidak akan terlalu takut. Lagi pula, ada juga naga peringkat 10 di Dongsuan. Selama dia tidak memprovokasi mereka atau menjadi sasaran, mereka tidak akan punya waktu untuk mencari masalah dengan semut seperti dia. Ningki menganggup pada Meng King Ling dan berkata, Elder Meng, saya akan masuk. Baiklah, setelah waktunya habis, kita akan berkumpul di depan tanah terlarang tulang layu. Ambil token giyok ini. Hanya dengan itu Anda dapat memasuki area pusat dari Cloud Rishing Sack. Meng King Ling menganggupkan kepalanya. Dia mengeluarkan tablet giyok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ningki. Setelah Ningki menerimanya, dia secara tidak sadar menggunakan Doki miliknya untuk mengujinya. Akibatnya, tablet giyok itu segera mengeluarkan aura menakutkan, hampir membuatnya takut. Tidak apa-apa, sebaiknya kamu tidak menyuntikkan Doki ke dalamnya. Meng King Ling dengan lembut memberinya beberapa nasihat. Detik berikutnya, dia diam-diam menghilang dari pandangan Ningki. Ningki bahkan tidak bisa mengetahui jejak kepergiannya. Elder Meng sebenarnya ingin aku pergi ke tanah terlarang tulang layu. Ningki berpikir dalam hati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengikuti Meng King Ling sekarang? Memikirkan hal ini, Ningki bersuka cita dalam hatinya karena dia telah menggunakan pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah untuk membangun fondasi yang baik untuk hubungannya dengan Meng King Ling. Kalau tidak, bahkan jika Nu tahu mempersulitnya hari ini, akan sulit baginya untuk melewati rintangan ini. Ketika dia kembali ke sekte luar, Ningki berdiri di depan reruntuhan. Runtuhan ini adalah halaman Sentu Yuanba dan juga tempat budidaya Ningki. Bos, kamu baik-baik saja, itu hebat. Duan Yingjun berlari ke arah Ningki dan berkata dengan heran. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Ningki berkata dengan lemah. Nada suaranya tenang, seolah tidak ada banyak emosi di dalamnya. Namun, Duan Yingjun tahu bahwa Ningki mungkin hampir meledak. Dia berkata dengan ekspresi jelek, beberapa ratus dari mereka melakukannya bersama-sama. Beberapa ratus murid sekte luar menatap Ningki dengan dingin. Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah sekarang. Tidak peduli betapa arogannya Ningki, dia tidak akan berani membunuh mereka semua, bukan? Hei hei, tidak kusangka hari ini akan datang untukmu. Lei Yong merasa sombong di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa orang pertama yang menyarankan penghancuran rumah itu adalah dia. Pada saat itu, semua penatua diaken telah mengantar Ningki ke sekte dalam. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menghancurkan halaman Sentu Yuanba dengan lancar dan mempermalukan Ningki. Lei Yong sangat senang saat memikirkan bagaimana telapak tangannya dihancurkan oleh Ningki dan bagaimana dia dipermalukan di depan banyak orang. Kalian semua mematahkan satu jari. Kalau tidak, jika aku melakukannya sendiri, itu bukan hanya satu jari. 417. Arogan. Arogan. Kau ingin kami memotong salah satu jari kami. Anda menyebabkan kami kehilangan semua sumber daya pelatihan kami. Bagaimana kita menyelesaikannya? Jangan berpikir bahwa kamu kuat. Tuanmu adalah orang berdosa dan kamu juga orang berdosa. Ada begitu banyak dari kita di sini. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Benar. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh kami semua. Lei Yong bersembunyi di balik kerumunan dan berteriak. Kemudian, dia segera menciutkan kepalanya agar tidak ketahuan oleh Ningki. Dia sangat berhati-hati. Ya, bunuh kami jika kamu bisa. Sialan. Kupikir aku bisa mencoba menerobos ke puncak alam raja dalam tiga tahun. Sekarang, tidak mungkin aku bisa menerobos. Saya bahkan tidak tahu di mana mendapatkan obat mujarab dan kristal spiritual untuk pelatihan. Kerumunan dipenuhi dengan kemarahan. Di bawah dorongan beberapa orang, mereka memandang Ningki dengan niat membunuh. Mereka ingin membunuh Ningki saat itu juga. Hei, hei, hei. Ini tidak ada hubungannya dengan bosku. Jangan melangkah terlalu jauh. Duan Yingjun menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak. Dasar pesuruh, Anda memanfaatkan dukungan Ningki dan tidak mengembalikan kristal spiritual bawah yang Anda pinjamkan kepada saya terakhir kali. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Pukul dia sampai mati. Berengsek. Saya sudah lama tidak menyukai lemak ini. Tidak hanya dia lemah, dia juga sangat sombong. Aku mengikutinya dalam misi terakhir kali. Jika dia bukan Antek Ningki, aku tidak akan membantunya. Aku kehilangan senjata pertarungan mistik atas karena dia. Saya juga. Kerumunan tampaknya menyalahkan Duan Yingjun. Duan Yingjun tertegun dan langsung membalas dengan marah, sialan. Apakah aku tidak mengembalikan kristal spiritual bawah yang aku pinjamkan padamu? Bukankah saya dijebak dan ditekan? Dan kamu? Aku membuatmu kehilangan senjata pertarungan mistik atas. Bukankah itu karena kamu terlalu serakah? Aku sudah menyuruhmu mundur tetapi kamu tidak mundur. Kamu juga. F cek kamu. Duan Yingjun membalas sampai mulutnya kering dan dia merasa lemas. Duan Fei Fei berdiri bersama Duan Hualian di kejauhan. Jika Duan Hualian tidak menariknya, dia pasti akan berdiri di samping Duan Yingjun. Fei Fei, mereka dalam masalah sekarang. Lebih baik kamu tidak ikut bersenang-senang. Duan Hualian berbisik. Tetapi. Tidak ada tapi. Kamu tidak akan bisa membantu mereka meskipun kamu naik sekarang. Sebaliknya, kamu akan menjadi duri di sisi mereka. Mereka perlu melampiaskan amarah mereka. Kamu tidak ingin bangun suatu hari nanti dan ternyata pekaranganmu sudah hancur, kan? Kali ini, Sentui Wanba tidak hanya melibatkan kami para murid sekte luar, saya khawatir kerugian yang dialami oleh para tetua pelaksana juga tidak sedikit. Duan Hualian berkata dengan dingin. Di sisi lain, si Tui dan saudara-saudara lainnya dengan tenang menyaksikan perkembangan situasi. Situ Ren berkata dengan suara rendah, Kakak, haruskah kita naik dan mengucapkan beberapa patah kata? Orang-orang ini harus mendengarkan kita, bukan? Bagaimanapun, saudara-saudara klan situ memiliki budidaya yang sangat kuat. Bahkan jika mereka adalah murid sekte luar yang baru dipromosikan, mereka masih menduduki posisi di sekte luar dan masih memiliki sedikit otoritas. Kakak kedua, jangan konyol. Jika kamu naik sekarang, apakah kamu tidak takut ditelan utuh? Situ Mingdeng Fronit. Apa yang kamu bicarakan? Setidaknya Ningki ada di pihak kita, kan? Situ Ren Said Angrili. Situ Yi berkata dengan acuh tak acuh, Kakak ketiga benar. Sekarang mereka sedang marah, kita tidak dapat membantu mereka meskipun kita naik. Jangan khawatir, betapapun marahnya mereka, mereka tidak akan berani membuat sebuah tindakan terhadap Ningki. Selanjutnya, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ningki? Mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Tai Bing dan yang lainnya yang tidak jauh darinya. Beberapa orang yang memiliki reputasi sangat tinggi di antara murid sekte luar jelas tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini. Di pihak Duan Yingjun, dia sudah mencapai kondisi panas membara dengan kerumunan. Mulutnya seperti senapan mesin, mengutup keluarga ratusan orang ini. Dari sepupu hingga nenek, tentu saja dia tidak berani mengutup nenek buyutnya. Siapa yang tahu kalau akan ada monster tua seperti itu di keluarga mereka? Dia tidak ingin salah bicara dan membuat dirinya terbunuh. Namun, sekuat apapun satu mulut, bagaimana bisa menandingi ratusan mulut? Fcek, bos, ada apa? Biarkan aku mengutup kelompok idiot busuk ini sampai mati. Duan Yingjun merasakan Ningki menepuk bahunya dan menoleh untuk bertanya. Setelah tinggal bersama Ningki untuk waktu yang lama, dia kadang-kadang mempelajari beberapa kata-kata vulgar dari bumi, dan sekarang dia dapat menggunakannya dengan fleksibel. Ningki berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu mengutuk. Hah? Duan Yingjun merasa sedikit aneh. Mungkinkah Ningki berencana membiarkannya begitu saja? Hahaha, dia takut. Semuanya, kutuk kedua orang ini sampai mati. Memarahi mereka berarti membiarkan mereka bertindak terlalu enteng, hajar mereka. Lei Yong, yang berada di antara kerumunan, menjulurkan kepalanya dan berteriak. Mata Ningki langsung tertuju pada Lei Yong. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia dengan keras menebas Lei Yong, dan gelombang Ki yang menakutkan menyerbu ke depan. Semua orang terkejut, dan segera setelah itu, mereka mendengar teriakan Lei Yong. Ah, tangan saya, tangan saya. Orang-orang yang berdiri di samping Lei Yong segera berpencar dan melihat Lei Yong berguling-guling di tanah karena terkejut. Lengannya benar-benar dipotong dari bahunya oleh Ningki. Ningki telah lama memperhatikan beberapa orang pada umumnya. Setiap kali mereka dimarahi, mereka akan memancing emosi orang banyak. Di antara mereka, Lei Yong adalah yang paling khas dan kejam. Jadi setelah memastikan posisi Lei Yong, dia tidak segan-segan menikamnya. Pedang bulan cerah tepi langit. Begitu dekat namun jauh terpisah. Kamu, kamu benar-benar berani bersikap kejam terhadap murid sekte. Seseorang memandang Ningki dengan ngeri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mungkinkah dia sudah gila? Ningki tidak mengatakan sepatah kata pun dan menebas beberapa kali lagi. Ah, tanganku juga terpotong. Dia gila. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Para tetua tidak akan menyalahkan kita. Dalam sekejap, murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menyerang Ningki. Dari mengumpat hingga berkelahi, hanya butuh sekejap. Si Tuyi langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki benar-benar berani melanggar aturan sekte. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Kini situasinya menjadi serius. Si Tuyi merasa sedikit menyesal. Tai Bing, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini sekarang. Pergi dan panggil para penatua di Aken. En, biarkan penatua Wuhu dan penatua Siabing datang ke sini. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Ningki dan dapat menghentikannya. Tai Bing berkata dengan ekspresi serius. Saat mereka sedang berbicara, lebih dari selusin lengan terbang ke udara. Iya. Seseorang segera pergi dengan tergesa-gesa. Karena insiden dengan naga emas merah, para penatua Diakon sekarang berkumpul di aula pengurus untuk mendiskusikan sumber daya lanjutan untuk budidaya. Kalau tidak, segalanya tidak akan berkembang hingga saat ini. Sepuluh menit kemudian, tidak ada seorang pun di depan Ningki. Semua murid sekte luar berdiri di kejauhan dengan ngeri, tidak berani maju. Iblis yang memotong tangan, iblis yang memotong tangan. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. 418. Apakah kamu gila? Seseorang menunjuk ke arah Ningki, gemetar, tetua tidak akan melepaskanmu. Meskipun sebuah lengan dapat disambungkan kembali, Ningki telah memotong ratusan lengan orang pada saat yang bersamaan. Ini adalah berita mengejutkan bagi Cloud Riesingsek. Oh, apakah begitu? Saya tidak melihat Penatuanu tahu melakukan apapun terhadap saya. Ningki tersenyum tipis. Itu benar. Bukankah dia dibawa menemui Penatuanu oleh Penatua Diakon. Kenapa dia kembali? Semua orang bingung ketika mendengar ini. Saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari langit. Uhu, Si Abing, Si Malin, dan sesepu Diakon lainnya muncul di depan semua orang. Melihat ini, Lei Yong meratap, Penatua Diakon, Ningki sudah gila. Dia benar-benar berani menyerang kita. Cepat, tangkap dia. Uhu kaget saat melihat ratusan lengan di tanah. Dia memandang Ningki dan bertanya, Kamu yang melakukan semua ini. Iya. Ningki tidak menyembunyikan apapun dan menganggup dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, seorang Penatua Diakon yang tidak mengetahui hubungan antara Ningki dan Mengkingling mengerutkan kening dan memandang Ningki. Matanya bersinar dengan niat membunuh, Kamu adalah murid Sentu Yuanba, Ningki. Itu aku. Ningki memandangnya. Beraninya kamu, Tuanmu baru saja membawa bencana ke sekte, dan sekarang kamu melakukan hal seperti itu. Ikuti aku ke ruang penyiksaan untuk dihukum. Pihak lain berkata dengan dingin. He he, kenapa kamu tidak bertanya kenapa aku memotong lengan mereka? Ningki mencibir dan menunjuk reruntuhan di belakangnya, tanyakan pada mereka siapa yang menghancurkan halaman ini. Uhu dan yang lainnya sudah menyadari hal ini. Mereka mengira pertempuran itu telah menghancurkan halaman, jadi mereka tidak mengambil hati. Tapi setelah mendengar kata-kata Ningki, sepertinya ada kesalahpahaman. Elder Lindeng, Kamilah yang menghancurkan halaman itu, tapi lalu bagaimana jika kami menghancurkannya? Sentu Yuanba membuat kami murid sekte luar tidak memiliki sumber daya budidaya yang cukup setidaknya selama 3 hingga 4 tahun. Menghancurkan halaman saja sudah membuatnya lepas begitu saja. Tapi Ningki memotong lengan ratusan dari kami. Ini merupakan pelanggaran aturan sekte. Dia harus dihukum berat. Seorang murid sekte luar mengakui dengan lugas. Namun, dia langsung mengarahkan ujung tombaknya ke Ningki. Arti dibalik kata-katanya adalah bahwa mereka telah menghancurkan halaman, dan Ningki telah memotong lengan mereka. Ini adalah pengkhianatan. Lindeng mencibir dan menatap Ningki dengan cemberut. Karena sebuah halaman, kamu akan melakukan hal yang begitu kejam kepada sesama muridmu. Apa yang diajarkan gurumu padamu? Oh, menurutku dia juga tidak bisa mengajarkan hal yang baik. Kalau tidak, mengapa dia begitu mengabaikan kemampuannya sendiri hingga menimbulkan masalah di suku naga Redwood dan bahkan membawa bencana ke sekte tersebut. Biarkan sekte membersihkannya. Seperti guru, seperti murid. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Ini, Wu Hu membuka mulutnya. Dia awalnya ingin mengingatkan Lindeng bahwa dengan hubungan antara Ningki dan Mengkingling, bahkan Nu Tao tidak bisa berbuat apa-apa pada Ningki. Namun, Lindeng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Elder Wu Hu, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Sentu Yuanba. Sebelumnya, orang ini awalnya berada di bawah sekte Anda, tetapi dia dibeli oleh Sentu Yuanba seharga 100 kristal spiritual menengah. Namun, Anda tidak perlu mengatakannya apapun sekarang. Salah tetap salah. Jangan bicara tentang kesalahan tuannya. Hanya berdasarkan tindakannya hari ini, melumpuhkan budidayanya tidaklah terlalu berlebihan. Lindeng menyela kata-kata Wu Hu dan berkata dengan dingin. Dia adalah Douzong Bintang 7, dan budidayanya lebih tinggi daripada Sentu Yuanba. Melihat ini, Wu Hu hanya bisa menggosok hidungnya dengan canggung dan menutup mulutnya. Bagus sekali. Jika kultivasi orang ini lumpuh, maka lenganku tidak akan sia-sia. Hahaha, itulah yang kamu dapatkan karena bersikap sombong. Bahkan Tuanmu tidak berani menjadi begitu sombong di depan Pena Tua Lindeng. Ketika budidayanya lumpuh, saya harus mencari kesempatan untuk menangkap dan menyiksanya. Le Yong memandang Ningki dan sangat bersemangat. Sia Bing mengamati perkembangan situasi dengan tenang. Ketika Lindeng berkata bahwa kultivasi Ningki akan lumpuh, dia berkata, itu hanya lengan yang patah. Pasang saja kembali. Ini bukan masalah hidup dan mati. Ini tidak sampai melumpuhkan kultivasinya. Sia Bing, apa maksudmu? Lindeng memandang Sia Bing dengan dingin. Sia Bing memandangnya tanpa rasa takut dan berkata, saya hanya menyatakan fakta. Ini, menurutku lebih baik membiarkan Pena Tua Balai Disiplin King Yi memutuskan. Tiba-tiba si Malin berkata, tidak perlu. Melihat Wu Hu dan Sia Bing sepertinya ingin melindungi Ningki dan mempermalukannya, bibir Lindeng membentuk senyuman sinis. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ningki dan dengan kejam menyerang dantian Ningki. Jika serangan ini terjadi, tidak hanya budidaya Ningki yang akan lumpuh, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Bos! Saudara Ning! Haha, dia ditakdirkan. Melihat pemandangan ini, setiap orang memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda. Ada yang sombong, ada yang cemberut, dan ada yang cemas. Murid sekte luar yang lengannya dipotong oleh Ningki tidak hanya menyombongkan diri, tetapi mata mereka juga dipenuhi dengan kebencian. Mereka percaya bahwa Lei Yong bukanlah satu-satunya orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Jika Ningki tidak mati dan menjadi cacat, dia akan mati di tangan salah satu dari mereka. Tiba-tiba, aura kekerasan, menakutkan, dan tak terduga terpancar dari tubuh Ningki. Wajah lindeng dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru menghentikan kultivasinya dan mundur puluhan langkah, memandang Ningki dengan bingung. Teknik apa ini? Mengapa dia merasa seperti telah masuk neraka? Bukan hanya dia, Wuhu dan Penatua di akin lainnya juga sangat terkejut. Mereka menatap Ningki dengan mulut ternganga. Tidak perlu menyebutkan murid sekte luar. Ketika tubuh Ningki memancarkan aura yang begitu menakutkan, beberapa dari mereka langsung pingsan. Sisanya juga merasakan kandung kemihnya berkontraksi, dan mereka hampir kencing di celana. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana aura ini bisa begitu menakutkan? Pada saat ini, Ningki mengangkat tinggi tablet batu giok, memandang lindeng, dan berkata, Penatua Lin, apakah Anda mengenali ini? Ketika lindeng mendengar ini, dia menatap token giok itu dengan penuh perhatian selama tiga tarikan napas penuh. Ekspresinya mulai berubah, dari bingung menjadi terkejut, lalu terkejut, dan kemudian takut. Akhirnya, saat dia melihat ke arah Ningki, matanya berubah menjadi ketakutan. Lindeng bertanya dengan suara rendah, token giok pusat. Tablet giok tengah. Tablet giok yang memungkinkan seseorang memasuki area pusat Cloud Rissingsek. Ini adalah harta karun yang hanya dimiliki oleh murid sejati legendaris. Setiap murid sejati dari Cloud Rissingsek memiliki basis budidaya yang tak terduga. Beberapa dari mereka bahkan hidup lebih lama dari para tetua berpakaian hijau seperti Nutau. Jika mereka tidak berusaha untuk menerobos ke kelas doseng dan menjadi pembawa lampu, 10 tetua berpakaian hijau semuanya akan digantikan. 419. Bagaimana Ningki bisa mengalami hal seperti itu? Semua orang terkejut. Mulut leong lebih lebar dari kepalan tangan, dan dia bahkan tidak menyadari air liur menetes dari sudut mulutnya. Setelah keterkejutan itu, muncullah ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Seperti yang diharapkan. Wuhu dan tetua di akun lainnya saling memandang, membenarkan dugaan mereka tentang identitas Mengkingling. Namun, mengapa Mengkingling memberi Ningki token Giyok Pusat? Mungkinkah dia menyukai Ningki dan ingin menerimanya sebagai murid warisan? Alangkah menyesalnya, bagaimana bisa aku memberikan seorang murid yang bahkan tetua pemegang lampu pun tertarik hanya dengan 100 kristal spiritual tingkat menengah? Wuhu dipenuhi penyesalan. Mata si Malin juga menunjukkan sedikit penyesalan. Jika dia memperjuangkannya, Sentu Yuanba mungkin tidak akan menggunakan statusnya untuk merebut muridnya. Adapun Wuhu, dia punya cara untuk membuatnya berkompromi. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Token Giyok Pusat, apa itu? Mengapa ekspresi para penatua di akun ini begitu aneh? Duan Yingjun, yang telah terguncang ke dalam reruntuhan oleh aura token Giyok, merangkak keluar dan melihat dengan rasa ingin tahu ke token Giyok Pusat di tangan Ningki. Oh, baguslah kamu mengenalinya. Apakah kamu masih ingin membawaku ke balai penyiksaan untuk menanyaiku? Token Giyok Tengah. Jadi disebut demikian, Ningki sedikit terkejut, tetapi di permukaan, dia memandang Lindeng dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, tubuh Ningki memancarkan aura yang tak terduga, membuat hati Lindeng terasa berat. Dia tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki, saya tidak punya hak untuk menghukum seseorang yang memiliki token Giyok Pusat. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. N. Ningki menganggup dan tidak lagi memperhatikan Lindeng. Sebaliknya, dia melihat kelompok murid sekte luar. Beberapa dari mereka masih dipotong lengannya. Ningki mencibir dan berkata, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Entah kamu memotong satu jari atau aku akan memotong lenganmu. Saya akan memberi Anda tiga napas waktu. Pada saat ini, mereka tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba. Tidak sampai nafas kedua mereka akhirnya bereaksi, dan di depan Ningki, jari-jari mereka patah dengan keras. Tentu saja, beberapa dari mereka mematahkan kelingkingnya, sementara yang lain sangat ketakutan hingga ibu jarinya patah. Untuk sesaat, rangan menyakitkan terdengar. Kemudian, mereka menatap Ningki dengan tatapan kosong, menunggu hukuman berikutnya. Murid sekte luar yang tidak berpartisipasi dalam masalah ini bersuka cita di dalam hati mereka, diam-diam memuji diri mereka sendiri karena pintar. Meskipun mereka juga tidak puas dengan Sentu Yuanba, itu karena mereka sedikit banyak menganggup dan berbicara dengan Ningki sebelumnya, jadi mereka tidak mengeraskan hati untuk mempermalukan Ningki bersama yang lain. Hasil saat ini menunjukkan bahwa pilihan mereka sangat tepat. Tai Bing dan yang lainnya saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Aku akan memberimu satu hari. Aku ingin tempat ini kembali ke keadaan semula. Ningki berkata dengan dingin. Ya, awalnya, mereka mengira Ningki akan memberi mereka hukuman yang memalukan. Mereka tidak menyangka Ningki hanya akan meminta mereka memperbaiki rumah mereka. Pria dengan lengan yang terputus itu mengangkat lengannya dari tumpukan lengan di tanah. Setelah melakukan perawatan darurat, ia mulai bekerja dengan para pria yang jari-jarinya terputus untuk memperbaiki halaman. Penatua Wuhu, Penatua Xia Bing, masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya akan pamit dulu. Kata Ningki. Baiklah, silakan. Kami akan mengawasi semuanya di sini untukmu. Wuhu dan Xia Bing mengangguk. Bos, kamu mau pergi kemana? Aku ikut juga. Duan Yingjun buru-buru berkata. Ada yang harus aku urus. Aku tidak bisa membawamu kali ini. Ningki tersenyum dan menepuk bahu Duan Yingjun. Dia melirik ke arah Duan Fei Fei dan berbisik kepadanya. Hubunganmu dengan Fei Fei telah berkembang pesat selama periode waktu ini. Kamu bersedia berkencan denganku. Mengapa Anda tidak berusaha lebih keras dan menjatuhkannya? Hei hei, apa yang dikatakan bos masuk akal? Duan Yingjun melirik Duan Fei Fei, lalu menundukkan kepalanya dan terkikik bahagia. Ningki melirik Lindeng lagi. Lindeng merasa bersalah dan tidak berani memandangnya. Dia membuang muka. Kemudian, Ningki menerobos udara dan meninggalkan sekte luar. Setelah Ningki menghilang dari pandangan mereka, seorang penatua diaken berkata dengan kaget, apakah itu benar-benar token Giyok Pusat? Mengerikan sekali. Hanya aura ini saja yang membuatku merasa tercekik. Roh penatua Zhang Deng ada di dalamnya. Ketika seorang Dozun menerobos keranah Dozeng, dia harus melewati pos pemeriksaan. Hal ini mirip dengan ketika Dohuang menerobos keranah Dozong. Itu adalah pos pemeriksaan, semangat penempaan. Pos pemeriksaan ini tidak sejelas sembilan pos pemeriksaan hidup dan mati. Hanya satu orang yang bisa menilai sejauh mana roh telah dilatih. Hanya ketika mencapai tingkat tertentu barulah seseorang memiliki kesempatan untuk menerobos keranah Dozeng. Banyak puncak Dozun yang terjebak di pos pemeriksaan ini. Karena kurangnya bakat mereka, roh mereka tidak dapat diperkuat. Oleh karena itu, banyak sekali pil obat yang dapat menempas semangat yang laris manis. Itu memang token Giyok Pusat. Saya pernah melihatnya sekali. Kata Penatua diaken lainnya. Ekspresi Lindeng sangat jelek. Dia menatap Uhu dengan acuh tak acuh, siapa sebenarnya yang ada di belakang anak ini. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Meng. Siabing berkata dengan lemah. Kamu tahu, tapi kamu tidak memberitahuku. Apakah kamu sengaja mengolok-olokku? Lindeng berteriak dengan tegas. Uhu tertawa datar, bukankah aku baru saja ingin memberitahumu? Pada akhirnya, kamu menyelaku. Lindeng merasa seperti baru saja makan seteguk kotoran anjing ketika mendengarnya. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kepahitannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melambaikan lengan bajunya dan pergi. Suaranya terdengar dari jauh, lanjutkan pembahasan masalah sumber daya. Ya, sekelompok Penatua diaken segera mengikuti. Uhu dan Siabing secara khusus menginstruksikan kelompok murid sekte luar untuk memperbaiki halaman seperti semula sebelum mereka bergegas ke arah yang ditinggalkan Lindeng. Karena hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum tanah terlarang tulang layu dibuka, Ningki tidak pergi jauh. Dia mencari binatang iblis dengan garis keturunan suku naga atau suku naga di pegunungan dekat sekte Cloud Rissing untuk mendapatkan beberapa koin pembunuh naga. Lagipula, dia tidak tahu betapa berbahayanya tanah terlarang tulang layu. Dia ingin menyimpan beberapa koin pembunuh naga agar dia dapat memiliki rencana cadangan jika terjadi sesuatu. Xiao Jin, sekarang terserah padamu. Hiruplah dengan keras. Ningki melepaskan Xiao Jin dan memberinya beberapa pil nutrisi spiritual. Xiao Jin berkicau gembira dan mulai menggunakan kemampuan bawaannya, smelling pop. Setelah lima menit, ia menunjuk ke utara dengan jari kelingkingnya. Ningki tersenyum dan melepaskan Xiao Xi. Kemudian, itu berubah menjadi sambaran petir ungu dan terbang ke arah yang ditunjuk Xiao Jin. Setelah terbang sekitar seribu mil, Ningki memperhatikan sekelompok orang tidak jauh dari sana. Mereka berlari dalam keadaan yang menyedihkan. Di belakang mereka, ada raksasa berotot setinggi sepuluh kaki yang mengejar mereka. Setengah naga, Jing Yun. 420. Ning Senior. Cepat, lari. Orang ini adalah setengah naga. Kelompok orang-orang yang melarikan diri secara menyedihkan adalah murid luar dari Cloud Rissingsek. Do Wang Bintang 7 yang berlari di depan mengenali Ningki dan buru-buru mengingatkannya. Hahaha, kemana kamu bisa lari? Cepat serahkan benda itu. Kalau tidak, bahkan jika kau melarikan diri kembali ke sekte Cloud Rissing, aku akan membunuhku di sana dan bertanya pada tetua pelaksanamu apakah setengah naga sepertiku bisa menindasnya sesukaku. Jing Yun tertawa liar. Suaranya sangat dalam, seperti sedang menabuh genderang. Do Ki-nya menggerakkan suara, mengubahnya dari tak berbentuk menjadi nyata. Orang yang berlari di belakang hampir terguncang hingga dia terjatuh dari udara. Setelah ini, kecepatan Jing Yun meledak saat dia melayangkan pukulan ke salah satu dari mereka. Jika pukulan ini mendarat, orang itu akan mati atau lumpuh. Tidak, aku tidak ingin mati. Melihat tinju Jing Yun hendak mendarat di kepalanya, wajah Zhang Hao menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Zhang Hao pasti sudah mati. Ayo lari. Beberapa orang secara naluriah berhenti untuk melihatnya. Karena tidak tahan, mereka hendak lari lagi. Pada saat kritis ini, Ning Ki tidak ragu-ragu menebas Jing Yun. Begitu dekat, namun jauh terpisah. Pertama, aura dingin menyebabkan pergerakan semua orang melambat. Kemudian, gelombang Do Ki yang sangat dahsyat menyerang Jing Yun. Hem. Wajah Jing Yun menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera menarik tinjunya dan menghindar ke samping, nyaris menghindari serangan gencar gelombang Do Ki. Nyawa Zhang Hao terselamatkan. Dia bereaksi dengan cepat dan terbang ke belakang Ning Ki, terengah-engah. Ning senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zhang Hao berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Zhang Hao belum mati. Ning Ki menyelamatkannya. Bagaimana ini mungkin? Setengah naga itu adalah Do Huang. Raja pertarungan, yang telah melarikan diri, semuanya berhenti dan memandang Ning Ki dengan bingung. Kamu, siapa kamu? Jing Yun memandang Ning Ki dengan ketakutan. Dia baru saja merasakan bahaya dari serangan itu. Karena naluri, dia menghindar. Namun, melihat kultifasi Ning Ki hanya berada di puncak kelas Do Wang, dia sedikit ragu. Saya adalah murid dari Cloud 3 Sing Sek. Ning Ki tersenyum. Mendengar ini, rasa takut di wajah Jing Yun menghilang dan dia menunjukkan senyuman mengejek. Setelah menilai Ning Ki, dia berkata, kamu tahu siapa saya? Oh, kamu. Ning Ki tersenyum. Jing Yun dari ras naga Red Boot. Jing Yun berkata dengan bangga. Sekte Cloud 3 Sing adalah salah satu sekte yang diperintah oleh suku naga Red Boot. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Ning Ki adalah murid dari Cloud 3 Sing Sek, dia tidak terlalu memikirkan Ning Ki. Dia tahu bahwa setelah Ning Ki mendengar tentang latar belakangnya, dia pasti akan meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apakah dia akan menerimanya atau tidak, itu tergantung pada suasana hatinya. Oh, jadi itu klan naga Red Boot. Senyum tipis muncul di wajah Ning Ki, tapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk meminta maaf. Ini mengejutkan Jing Yun. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu takut sekarang? Mintalah rekan-rekan muridmu untuk menyerahkan barang-barangku, jika tidak, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Dia tidak langsung menyerang karena serangan Ning Ki sebelumnya telah meninggalkan bayangan di hatinya. Sebelum dia yakin dengan kekuatan Ning Ki, dia tidak akan bergerak. Apa yang kamu ambil darinya? Ning Ki memandang Zhang Hao dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ini, jejak keraguan muncul di wajah Zhang Hao. Namun, ketika dia melihat rekan satu timnya bersembunyi jauh dan dia akan mati di tangan Jing Yun, mereka tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Zhang Hao membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata, Senior Ning, kami mengambil senjata do kuno darinya. Zhang Hao. Kelompok murid sekte luar jelas tidak menyangka Zhang Hao akan mengungkapkan masalah ini. Bukankah tidak apa-apa jika mereka menolak mengakuinya meskipun mereka mati. Setelah mengungkapkannya, selama pihak lain pergi ke Cloud Rising Sek, Penatua pelaksana pasti akan meminta mereka mengembalikan senjata do berdasarkan identitas pihak lain. Dengan cara ini, perjalanan mereka kali ini akan sia-sia belaka. Senjata do kuno ya? Ning Ki tersenyum dan memandang Jing Yun. Ia berkata, Itu hanyalah sebuah senjata do. Sebagai do huang bintang tiga, senjata do milikmu masih dicuri oleh mereka. Apa kau tidak merasa malu? Sial, mereka mencurinya saat aku tidak ada. Jing Yun sangat marah. Senjata do harus dibawa oleh seseorang. Siapa yang bisa kamu salahkan karena tidak menyimpannya dengan benar dan senjata itu dicuri? Ning Ki tertawa. Haha, kalau begitu, kamu tidak berniat mengembalikannya padaku. Tahukah Anda bahwa saya berasal dari suku kuncup naga ungu? Jing Yun tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa. Kamu hanyalah setengah naga. Bagaimana kamu bisa menganggap dirimu sebagai anggota suku naga kuncup ungu? Apakah mereka benar-benar memperlakukan Anda sebagai salah satu dari mereka? Atau sebagai budak, pelayan, serdadu umpan meriam? Ning Ki membalas. Ekspresi Jing Yun berubah beberapa kali. Akhirnya, niat membunuh yang liar keluar dari tubuhnya. Sepertinya sekte Cloud Reasing Anda sangat berani sekarang. Saya akan memberi Anda kesempatan. Berlututlah dan minta maaf kepada saya. Akui kesalahan Anda dan kembalikan barang itu kepada saya. Kalau begitu, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, saya akan menangkapnya. Kalian semua dan membiarkan kalian menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian setiap hari. Ning Ki tidak mengatakan apa-apa dan langsung menusuknya. Jing Yun tiba-tiba menghindar ke samping. Wajahnya menjadi hijau saat dia melihat Ning Ki. Kamu benar-benar berani menyerang suku Naga Kuncup Ungu. Para murid sekte luar juga terkejut. Mereka tidak menyangka Ning Ki akan mengambil inisiatif menyerang. Saya menyerang suku Naga Kuncup Ungu Anda. Anda hanya sedikit tertarik. Ning Ki tidak lagi menggoda pihak lain. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia menyerang Jing Yun. Kekuatan Jing Yun setara dengan Dou Huang Bintang 3. Kekuatan tempur sebenarnya sedikit lebih tinggi. Mungkin hampir sama dengan Dou Huang Bintang 4 biasa. Namun, di bawah serangan Ning Ki, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, lebih dari seratus luka pisau muncul di tubuhnya. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana puncak Dou Wang bisa sekuat itu? Teknik pisau macam apa itu? Ning Senior sebenarnya sekuat ini. Semua orang terkejut. Berhenti. Jing Yun ditebas lagi oleh Ning Ki. Saat HP-nya turun ke level yang sangat berbahaya, dia berteriak. Ning Ki mencabut pisau-nya dan menatapnya dengan senyum tipis. Apa itu? Lupakan saja, aku tidak menginginkan senjata Dou lagi. Namun, aku tidak akan membiarkan masalah hari ini berlalu begitu saja. Wajah Jing Yun menjadi gelap saat dia berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Ning Ki dan kerumunan sebelum berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, tubuhnya berhenti di udara. Setelah itu, dia menoleh dengan tidak percaya dan menatap Ning Ki. Kamu, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ning Ki mencibir. Jika kamu bilang lupakan saja, lupakan saja. Lelucon yang luar biasa. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh setengah naga Do Huang, Jing Yun. Anda telah diberikan 130 ribu poin pengalaman. Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh paket hadiah taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ding. Karena Tuan Rumah telah membunuh putra pemimpin suku naga kuncup ungu, sistem memberikan perlindungan selama 30 hari. Setelah 30 hari, Tuan Rumah akan menghadapi Urat of the Purple Bat. Jika Tuan Rumah selamat dari kejaran suku naga kuncup ungu selama 100 hari, Tuan Rumah akan menerima hadiah setelah menyelesaikan misi. Sampai jumpa di video selanjutnya.